Intro Hai, kamu pasti pernah deh udah jauh soal pecahan MTK dengan angka kayak gini tapi masih salah. Kenapa? Karena kata guru kamu masih bisa disederhanain lagi jadi pecahan campuran. Ayo gimana caranya? Sini aku kasih tau triknya. Kita lihat yang pertama 12 per 5. Caranya kita tulis dulu per 5 disini gitu ya. Lalu kita sediakan tempat untuk tulis angka gitu. Karena pecahan campuran tuh kayak gitu kan bentuknya. Sekarang cara cari angka ini adalah kita lihat ini kan 12. Kita cari angka yang lebih kecil dari 12 dan paling dekat dengan 12 yang habis dibagi 5. Yaitu angka 10, bener nggak? Karena 10 bisa dibagi 5 kan? Nah sekarang dengan angka 10 ini, cara kita isi angka yang kurang ini adalah 10 dibagi 5 berapa? 2 kan? Kita tulis 2 disini gitu. Lalu 12 tinggal dikurang 10. 12 kurang 10? 2. Dapat jawabannya? 2, 2 per 5. Kayak gitu. Sekarang coba aku challenge kalian. Hitung 13 per 3. Berarti pecahan campurannya berapa? Coba komen di bawah ya. Semoga bermanfaat. Hai para calon PNS. Bahas soal barang aku yuk. Kita bahas contoh soal latihan tes intelijensi umum untuk latihan tes CPNS. Kita lihat yang pertama. Ada 1, 3, 7, 15. Dan ditanya 2 angka berikutnya itu angka berapa. Kalau ketemu soal kayak gini, cuma ada 2 kemungkinan. Kita harus cari pola urutan dari angka-angka ini atau pola dari perhitungannya gitu ya. Berarti kita lihat, misalnya kita tulis 1, 3, 7, 15 gitu kan. Nah, sekarang kita lihat 1 ke 3 itu kan ditambah 2. 3 ke 7 ditambah 4. 7 ke 15 ditambah 8. Kalau kita lihat pola angkanya 2, 4, 8 adalah pola dari 2 pangkat N. Bener nggak? Karena 2 pangkat 1 itu 2. 2 pangkat 2 itu 4. 2 pangkat 3, 8. Berarti angka di sebelah angka 15 ini harusnya ditambah dengan 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 berapa? 16 kan? Ini 16. Nah, 15 ditambah 16, 31. Sekarang kita lihat yang berikutnya berarti ditambah 2 pangkat 5 atau ditambah 32. Berarti jawabannya 31 ditambah 32 adalah 63. Jawabannya berarti yang D, 31 dan 63. Gampang kan? Nah, sekarang aku punya info penting untuk kalian, para calon PNS. Aku punya grup WhatsApp persiapan testnya yang bisa kamu akses linknya di video aku. Atau kalau kamu pengen akses 3 ribu lebih soal untuk latihan test ya PNS yang udah sesuai standar testnya gitu ya, kamu bisa banget join tryout premium yang bisa kamu akses linknya juga di video aku. Sekarang kita lihat soal berikutnya. 2, 3, 5, 7, 2 angka berikutnya ini jawabannya berapa? Nih, ini pilihannya. Coba kamu jawab di komen ya. Semoga bermanfaat. Hai, kalau misalnya kamu ditanya 16 dikurang 9 jawabannya berapa? Dan cara kamu hitung gimana? Masih pakai jari kah? Sini aku kasih tau triknya supaya kalau kamu ditanya kayak gini bisa ngejawab langsung. Kita lihat kalau kamu ketemu soal pengurangan angka belasan dan angka 9 ada cara cepatnya. Perhatikan, 16 dikurang 9. Jawabannya tinggal ini, 1 tambah 6. 7. Keren kan? Sekarang kalau misalnya kita pakai angka lain deh. 12 dikurang 9 berarti jawabannya tinggal 1 tambah 2. 3. Jadi gampang banget kan? Sekarang kalau misalnya aku challenge kalian, jawab langsung ya. 17 kurang 9. Jawabannya berapa? Tulis di komen ya. Semoga bermanfaat. Hai, kalau kamu ketemu soal MTK dengan pengurangan antara angka puluhan dan angka 9 ada cara cepatnya supaya kamu bisa langsung hitung di otak tanpa perlu pakai kalkulator lagi. Gimana caranya? Sini aku kasih tau. Coba kita lihat ini kan 23 dikurang 9. Triknya adalah coba kita perhatikan yang si 23-nya aja. 2-nya ini kita kurangkan dengan angka 1. 3-nya kita tambah dengan angka 1. Nah, tinggal kita hitung. 2 kurang 1, 1. 3 tambah 1, 4 kan? Dapat jawabannya 14. Gampang banget kan? Sekarang kalau misalnya kita pakai angka lain. 3, 5 kurang 9 gitu ya. Kita bisa langsung jawab sekarang. Tinggal 3 kurang 1 dan 5 ditambah 1. 3 kurang 1, 2. 5 tambah 1, 6. Dapat jawabannya 26. Jadi cepat banget kan? Sekarang kalau aku challenge kalian, coba hitung. 74 dikurang 9. Pakai cara tadi, coba langsung jawab dan tulis di komen. Semoga bermanfaat. Hai, tahu nggak sih kalau kamu ketemu soal pembagian angka 5 kayak gini, yang atasnya itu angka puluhan dan belakangnya itu 0 kayak gini, ada cara cepatnya loh supaya kamu bisa langsung jawab kalau ditanya. Triknya adalah misalnya kita lihat yang pertama, 20 dibagi 5. Angka depannya ini, si 2 ini tinggal kita kalikan 2 aja. 2 kali 2, jawabannya 4. Gampang banget kan? Sekarang kalau kita lihat 30 bagi 5. Sama, angka depannya kita kali 2. 3 kali 2, jawabannya 6. Jadi cepat banget nggak sih jawabannya? Sekarang kalau aku challenge kalian, 40 bagi 5 berarti jawabannya berapa? Langsung jawab di komen ya. Semoga bermanfaat. Hai, kalau misalnya kamu ketemu soal perkalian dengan angka puluhan dan angka puluhan kayak gini, ada cara cepatnya loh. Gimana caranya? Sini aku kasih tau. Kita lihat ini kan 21 dikali 13. Kalau misalnya perkalian angka puluhan dan angka puluhan kayak gini, pasti jawabannya tuh 3 digit angka kan? Kita misalkan ini 3 digit angka yang harus kita isi gitu ya. Lalu yang pertama kita lakukan adalah ini. 1 kali 3. 3 kita tulis di sini. Lalu untuk angka kedua kita lakukan kali silang. 2 kali 3 ditambah 1 kali 1. Berarti 6 tambah 1 kan? 7. Kita tulis 7 di sini. Terakhir tinggal 2 kali 1. 2 kali 1, 2. Dapat jawabannya 273. Gampang kan? Sekarang kita coba kalau misalnya angkanya sedikit ribet gitu ya. Misalnya 25 dikali 15 gitu. Kenapa aku bilang sedikit ribet? Karena pertama kan kita lakukan perkalian untuk yang ujung ini kan. 5 kali 5, 25. Kalau 3 tadi kan dia kurang dari 10 bisa langsung kita tulis. Kalau 25 lebih dari 10, kita tulis dulu satuannya. 5 gitu. 2-nya kita simpan. Untuk angka kedua sama aja. Kita lakukan kali silang. 2 kali 5, 10. Ditambah 1 kali 5. Berarti 15 kan? Nah, tapi kita nggak bisa langsung nulis 15 nih. Karena ada 2 yang kita simpan tadi. Berarti tinggal 15 ditambah 2. Berarti ini 17. 7 kita tulis satuannya. Satunya kita simpan di atas. 17 gitu ya. Nah, terakhir kita lakukan perkalian utuh ini. 2 kali 1, 2. Ditambah dengan 1 yang kita simpan tadi. 2 tambah 1, 3. Dapat jawabannya 375. Nah, kayak gitu kira-kira. Sekarang coba aku challenge kalian. Hitung misalnya 31 dikali 15. Ayo jawabannya berapa? Coba langsung tulis di komen ya. Semoga bermanfaat. Hai, kalau kamu ketemu soal pengurangan yang angkanya tuh 0-0 gini. Dikurangi dengan angka lain. Pasti agak ribet kan ngitungnya. Biasanya di sekolah diajarinnya. Dicoret, pinjam 1. Coret, pinjam 1 gitu kan. Ternyata ada cara lebih cepat. Sini aku kasih tau. Ini kan 200 dikurang 83. Kita bisa ambil satu angka di bawah si 200. Yaitu 199. Bener nggak? Nah, ini berarti 199. Dan angka ini yang kita pakai untuk kurangin si 83. Nih, 83. Kalau angkanya kayak gini lebih gampang kan? 9 kurang 3, 6. 9 kurang 8, 1. Nah, berarti jawabannya 116. Tapi ini bukan jawaban akhir ya. 116 ini harus kita tambah 1. Dan jawabannya berarti 117. 200 kurang 83, 117 kayak gitu. Sekarang coba aku challenge kalian. Coba hitung 300 dikurang 64 gitu misalnya. Berarti jawabannya berapa? Coba langsung tulis di komen ya. Semoga bermanfaat. Hai para calon PNS. Tau nggak sih kalau kalian ketemu jadi soal kayak gini. Cara hitungnya gampang banget loh. Sini aku kasih tau. Kita lihat ini kan 4 orang membangun jembatan untuk sungai dan selesai dalam waktu 15 hari gitu kan. Kita tulis kalau 4 orang itu 15 hari gitu. Lalu jika jembatannya ingin diselesaikan dalam waktu 6 hari aja. Ditanya berapa orang yang diperlukan untuk menyelesaikannya. Nah, berapa orang untuk 6 hari kita nggak tau kan. Kita misalkan dalam X. Berarti X orang sama dengan 6 hari gitu. Nah, kalau jadi soal kayak gini namanya soal perbandingan berbalik nilai. Karena semakin banyak orangnya maka jembatannya bakal dikelari lebih cepat gitu kan. Nah, sekarang cara hitung X-nya ini adalah 4 ini diper X sama dengan ini dibalik 6 per 15 gitu. Nah, X ini berapa orang yang harus kita cari gitu kan. Caranya kita harus lakukan kali silang. Berarti ini kan X dikali 6, 6 X menengah. Sama dengan 4 dikali 15, 60. Untuk ketemu X-nya tinggal lakukan pindah ruas perkalian, pindah jadi pembagian kan. Makanya jadi X sama dengan 60 dibagi 6. Dapat jawabannya X sama dengan 10. Berarti 10 orang untuk selesaikan dalam waktu 6 hari. Kayak gitu, gampang banget kan. Sekarang aku punya info penting untuk kalian para calon PNS. Aku punya grup WhatsApp persiapan tesnya yang link-nya bisa kamu klik di bio aku. Atau kalau misalnya kamu mau banyak latihan soal gitu kan. Dan pembahasan soal-soal yang udah HOTS gitu standarnya. Kamu bisa banget klik link di bio aku untuk daftar bimbel CPNS. Dan pakai kode diskon dari aku, Liana50, untuk dapat potongan diskon sebesar 50%. Semua ini aku kerjasama dengan tim kita lulus untuk bantu kamu persiapan dan lulus di tes CPNS nanti. Sekarang kalau misalnya aku challenge kalian, misalnya ini kan ditanya tadi 6 hari. Kalau misalnya diubah jadi 5 hari, kalau 4 per X sama dengan 5 per 15. Berarti X-nya berapa? Coba kalian hitung dan jawab di komen ya. Semoga bermanfaat. Hai, kamu pasti pernah deh lihat di toko baju ada tulisan diskon 40% ditambah 50%. Sebenarnya diskon berapa sih? Itu masa 90% gak mungkin kan? Gimana cara hitungnya? Sini aku kasih tau. Kita lihat ini kan 40% ditambah 50%. Diskon itu maksimal berapa persen? 100 kan? Berarti kita tulis diskon itu maksimalnya 100%. Nah, sekarang diskon pertama itu 40%. Kita tulis diskon pertama itu 40%. Kalau misalnya cuma sampai 40% ini yang perlu kita bayar berapa? 100% dikurang 40% kan? 60%. Berarti kalau cuma sampai diskon pertama yang kita bayar itu berarti 100 kurang 40%. 60% gitu ya. Nah, sekarang kita lihat diskon kedua itu 50%. Diskon kedua 50% gitu ya. Nah, berarti 50% ini bukan 50% full lagi kan? Tapi 50% dari ini. Pembayaran pertama tadi 60% gitu ya. Nah, berarti ini tinggal kita hitung aja nih. 50% dari 60%. Berarti 30, 5 kali 6 30, 2, 0 per persen itu 100. Lalu kita tulis tetap persennya gitu. Ini coret 2, 0 berarti tinggal 30%. Total adalah 40% ditambah 30% yang ini. Jawabannya berarti 70%. Berarti 40% ditambah 50% itu 70%, bukan 90% ya. Kayak gitu caranya. Sekarang kalau misalnya aku challenge kalian coba hitung 20% ditambah 50%. Itu sebenarnya diskon berapa? Coba tulis di komen ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih.